Sepi, hanya 43 anggota DPR RI hadir fisik dalam paripurna. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-20 masa persidangan 4 tahun 2022-2023. Namun saat sidang dimulai oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, tampak banyak sekali kursi yang kosong. Padahal ada paling tidak 8 agenda yang akan dibahas dalam sidang itu. Dari data yang dibacakan Ketua DPR RI Puan Maharani, hanya 43 orang anggota DPR yang hadir secara fisik. Sementara 155 memilih hadir secara virtual. Lalu jumlah anggota DPR yang mengajukan izin 156 orang. Namun meski demikian, rapat paripurna DPR itu tetap dilanjutkan karena dianggap quorum. Berikut video suasananya. Perhatikan protokol kesehatan. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh hadir fisik 43 orang, virtual 155 orang, izin 156, sehingga berjumlah 354 orang. Dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Perlu saya sampaikan bahwa memang saat ini komisi-komisi sedang melakukan kunjungan atau hal-hal yang terkait dengan tugasnya di luar dari gedung DPR. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-20, masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023, hari Selasa 4 April 2023, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi, tanggal 3 April 2023, acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perpun nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang. 2. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas 1. Rancangan undang-undang tentang Provinsi Sumatera Utara 2. Tentang Provinsi Sumatera Selatan 3. Tentang Provinsi Jawa Barat 4. Tentang Provinsi Jawa Tengah 5. Tentang Provinsi Jawa Timur 6. Tentang Provinsi Maluku 7. Tentang Provinsi Kalimantan Tengah dan 8. Tentang Provinsi Bali 3. Pembicaraan tingkat 3 pengambilan keputusan